Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tiga lapisan, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah, untuk egenodermata ini termasuk triple plastik. Film-film selain porifera dan sulintrata, semuanya tergolong film triple plastik. Nah, selomata itu rungga, ya. Jadi, selomata berarti ini memiliki rungga berdasarkan rungganya, hewan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok ada A selomata yang tidak punya rungga, pseudosilomata yang rungganya semu, dan selomata yang memiliki rungga. Nah, ectodermata ini termasuk yang selomata ini. Jadi, ectodermata itu tergolong hewan yang triple plastik dan selomata. Ini untuk lebih jelas, ini Anda bisa menyaksikan di video yang lain, ya. Pembahasan tentang terpul plastik dan selomata ini. Ectodermata ini hidup bebas di laut, ya. Dengan gerakan yang lambat, ya. Jadi, gerakannya sangat terbatas, ya. seri berikutnya, ectodermata ini memakan jat organik dan tidak ada yang parasit. Sehingga ini tidak istilahnya mengganggu organisme lain. Jadi, hidupnya bebas dan memakan jat-jat organik. bentuk tubuh dewasa, simetri radial. Jadi, bentuknya itu kalau kita buat garis lurus, itu bisa ke beberapa sisi, ya. Jadi, ini namanya simetri radial. Ini juga kalau ingin Anda berdalam, ini ada di video yang lain juga ini tentang simetri tubuh beban ini. Kemudian, larvanya itu bersihnya memiliki simetri bilateral. Jadi, ketika masih larva, simetrinya bilateral. Ketika dewasa, simetrinya radial. Nah, simetri bilateral ini itu menyerupai embryo kordata. Jadi, larva ectodermata ini menyerupai embryo kordata. Sehingga, diduga ectodermata itu nenek moyangnya adalah ectodermata ini, ya. Jadi, kordata itu asalnya dari ectodermata. Satu nenek moyang. Karena, ketika embryo sama-sama simetri bilateral. Oleh karena itu, dalam urutan film-film itu, maka ectodermata itu dekat dengan film kordata. Jadi, berikutnya, ini sistem penyelakannya sudah lengkap, ya. Terdiri dari mulut, varing, keronggungan, lambung, musus berakhir di anus. Ini sudah sangat lengkap, nih. Iwan yang sejujurnya organogranus sudah cukup lengkap. Pendapas menggunakan kaki ambulakral, namun pada beberapa jenis ini menggunakan paru-paru kulit, ya. dermal bransialis, yaitu penonjuran dinding rungga tubuh yang tipis membentuk gelombong insang. Ini beberapa jenis, ya. Beberapa jenis. Sisa-sisa metabolisme diangkut oleh salah-salah mobosit ke paru-paru kulit, kemudian dilepaskan keluar tubuh. Jadi, kalau sisa metabolisme, cari sistem pengeluaran ini ada dua, ya. Anus dan ini, paru-paru kulit, ya. Tergantung dari zat yang dikeluarkan. Berikutnya, sitem saraf bersuat radial, ya. Radial sederhana yang melingkari mulut, kemudian berjabang-jabang ke arah lengan. Nah, ini untuk lengan ini. Tidak semua anggota ikan udara mata terlihat jelas lengannya. Ada yang tidak begitu kelihatan. Perkembang biakan secara seksual dengan alat kelamin terpisah dan melakukan fertilisasi eksternal. Jadi, pembuahnya itu eksternal. Ini jantan betinanya sudah terpisah. Jadi, ada individu jantan, ada individu betina. Sistem sirkulasi terbuka terdiri dari pembuluh yang mengelilingi mulut dan dibungkakan dengan lima buah pembuluh radial di bagian lengan. Jadi, ada lima pembuluh radial ya, ada lima. Berikutnya, kita akan lihat trutu-tubuh dari genu dari mata ini dan kita ambil salah satu contoh yaitu bintang laut. Untuk jenis yang lain, ini mirip trutu-tubuhnya kurang lebih sama. Jadi, kita ambil satu contohnya bintang laut ini. Bintang laut ini punya sistem membuluh air yang disebut sebagai kaki ambulakral yang digunakan untuk bergerak, makan, dan pertukaran gas. Untuk jenis yang lain, ini selagi kurang lebih sama strukturnya dengan bintang laut ini. Jadi, seperti ini. Kita lihat, ini sistem kaki ambulakral yang bergerakral dengan ampulanya yang banyak seperti ini. Ini sistem saluran air pada bintang laut seperti ini. Jadi, masuk air kemudian nanti ke kanal-kanal seperti ini. Akhirnya nanti ke tabung ini. Nah, tekanan air itulah yang digunakan nanti untuk bergerak kemudian untuk makan dan pertukaran gas. Itu yang seperti ini. Jadi, ini ada ampulanya ya. Tempat untuk menekan air sehingga nanti kaki tabung akan menegang sehingga itu digunakan untuk bergerak seperti ini. Nanti menegang dan melemas sehingga nanti untuk mengangkat tubuhnya ini bergerak pelan-pelan. Memang ini pergerakannya terbatas ya. Seperti tadi di depan sudah kita sebut gerakan ekrodermata itu sangat-sangat terbatas. Inilah sistem ambulateral kita punya yang ini. Sistem ambulateral itu sistem saluran air ya daripada ekrodermata. Untuk hewan yang yang lain kurang lebih sama ya untuk hewan yang lain maksudnya untuk yang jenis ekrodermata itu sistemnya kurang lebih sama. Selanjutnya kita lihat klasifikasi ekrodermata itu di kelompokan dari 5 kelas jadi ada 5 kelas yang cukup banyak Asteroida Aikinoida Opioida Kerinoida dan Volotroida Kita lihat satu persatu mulai dari Asteroida Asteroida diberi juga sebagai bintang laut karena tubuhnya berbentuk bintang dengan lengan yang biasanya berjumlah 5 biasanya kadang-kadang ada yang 4 tapi kebanyakan ada 5 lengan Bentuk dan warna bintang laut bervariasi ada yang merah kuning dan sebagainya pada ujung setiap lengan terdapat mata sedana yang dapat membedakan gelap dan terang penyokong tubuh berubah lempan jat kapur yang disebut sebagai osikulus pada permukaan kulit terdapat duri-duri dengan berbagai ukuran di sekitar duri terdapat yang namanya pedislar yang digunakan untuk menangkap makanan dan digunakan sebagai pelindung selagi makanan bintang laut adalah jasat organik atau sisa-sisa makhluk hidup yang ada di lautan mulut terdapat di permukaan bawah atau oral dan anus terdapat di permukaan atas atau permukaan aporal jadi oral itu bagian bawah aporal bagian atas nah contoh dari kelas asteroidnya adalah astereas SP bintang laut merah dan tentu masih banyak lagi jenis-jenis yang lain ini kalau kita perbesar lengan tadi lengan astroida dan kaki tabung ini kaki tabung ini kaki tabung ini ampulanya tadi dimana air nanti tertabung disini ini ada semacam alat di sabir ini bisa melekat di permukaan dasar laut seperti ini juga untuk fungsinya memakan jad organik tadi nah ini ada duduri tadi ya duduri badis larian yang berguna untuk melangkap makanan tadi seperti ini ini beberapa contoh dari bintang laut dari berbagai jenis warnanya bermacam-macam ini ini juga masih bintang laut beberapa jenis dengan bentuk yang cukup bervariasi baik selanjutnya kita lanjutkan kelas yang kedua yaitu kelas echinoida kelas echinoida ini meliputi berbagai jenis bulu babi atau landak laut sampah ini yang bentuk tururnya bulat dan memiliki pelindung testa yang dilekupi dengan duri dari kapur yang penyainya 1-2 cm ini cukup mencolok ini kalau dibanding dengan bintang laut tadi pada beberapa jenis duri ini lebih panjang dan tajam untuk melindungi dari predator beberapa jenis lebih panjang dari 2 cm 5 cm berukuran antara 3-10 cm kemudian jenis sewan ini biasa nyirup di selasalah pasir atau selasalah pebatuan di setar pantai atau di dasar laut meskipun tepunya tidak menyenang echinoida memiliki simetri radar 5 yang sama dengan bintang laut simetri radar tetap 5 lengan seperti pada ekino dan mata lainnya simetri ini tampak jelas ketika berubah itu dikeringkan sehingga nanti duri-durinya itu hilang nanti akan tampak bahwa simetri ada 5 lengan biar ini bergerak dengan ratusan kaki tabung berukuran kecil meskipun ketika kita melihat dewanya itu kaki tabung tidak begitu kelihatan anus madriporit dan lubang kelamin terdapat di permukaan aporal permukaan atas mulut di permukaan bawah atau oral reproduksi secara seksual dengan pembuhan eksternal sama dengan yang lain dengan individu jantan dan individu betina yang terpisah contohnya landan laut atau diadema antilarumi nah seperti ini itu durusnya sangat kelihatan jelas dan begitu tajam nah ini kalau kita keringkan nanti durinya menjadi lebih pendek kita lihat ini sementirnya lima sementirnya lima lengan tetap sama dengan yang lain bintang laut khususnya ini nah ini landa laut itu ketika dewasa akan menghasilkan gonad sel telur ini telur yang untuk reproduksi ini bisa dikonsumsi kalau di Jepang ini biasa ini digunakan untuk makanan sushi sashimi itu biasa di Jepang jadi memang bisa dikonsumsi dengan harga yang cukup mahal seperti ini landa laut atau buru babi selanjutnya kita lihat untuk kelas yang ketiga yaitu kelas opiuroide ini sering juga diberi sebagai bintang ular karena memiliki lemah lengan yang panjangnya bisa mencapai 60 cm ini cukup panjang 60 cm makanya diberi sebagai bintang ular karena ini cukup panjang lengan-lenganya lenganya dapat digerakkan seperti ular jadi beda dengan bintang laut kalau lengan bintang laut tidak bisa digerakkan secara luasa kalau bintang ular ini lengannya dapat bergerak secara luasa lengan ini tangkalnya menyatu ratu bu yang berbentuk cakram yang disebut dengan kalix hewan ini punya kemampuan regenerasi yang tinggi jadi kalau lengannya putus nanti akan tumbuh lengan yang baru di tempat yang sama tentunya contoh dari kelas kebyur ini adalah ular laut kecil atau kaular bar racem ufak mosa seperti ini bentuknya bintang ular ini jadi lengannya cukup panjang jauh lebih panjang dari bintang laut seperti ini lengannya yang apabila terputus nanti akan tumbuh menjadi lengannya yang baru selanjutnya kita lihat kelas yang keempat yaitu kelas kerinoide disebut juga sebagai lilia laut karena hidup melakat pada bebatuan dan mempunyai lengan berjabang-jabang menyerupai mahkota bungali makanya disebut sebagai lilia laut kelilia laut ini sekilas ini mirip tumbuhan bukan hewan nanti kita lihat lengan yang panjang ini disebut sebagai pinula yang berjumlah lima buah atau kelipatannya nah kebanyakan ini tentu kelipatannya apalagi kalau sudah dewasa lengan-lengan itu bertambah banyak lagi ini dikenal sebagai pinula memang anggota ini ya itu semuanya lima ya simetrinya tubuh bagian tubuhnya itu lima termasuk rinoida ini hewan ini itu sering ditemukan menempel dengan menggunakan tangke atau slug yang memanjang dari darah apural memanjang dari darah atas sampai ke bawah menempel di pepatuan lima ini mempunyai kemampuan yang regenerasi yang besar juga jadi kalau ada lengan yang putus akan tumbuh lagi menjadi lengan yang baru perkembang biaknya traseksual organ kelamin terbesar jadi ada individu jantan ada individu ketina dengan pembuahan eksternal contoh adalah antedon tenela seperti ini gambarannya jadi mirip tumbuhan bukan hewan padahal ini hewan ini lengah lengah ini kalau dihitung nanti jumlahnya kelipatan lima yang ini juga seperti ini menambah di batu-batu karang seperti ini hidup berdampingan seperti ini di berbagai jenis ini warnanya juga bermacam-macam atau yang seperti ini selanjutnya kita lihat untuk kelas yang kelima atau kelas yang terakhir dari film Egnodermata ini yaitu kelas Hulu Turoide itu disebut juga sebagai teripang atau mentimun laut bentuknya seperti mentimun ditemukan di dasar pantai hampir di seluruh pantai di dunia ditemukan teripang ini tubuh teripang ini lunak diperkuat dengan jat kapur atau sekula sebagai rangka dalam hinduskelaton di bawah kulit dan ini untuk urut terudah ini teripang ini tidak memiliki lengan yang jelas tidak memiliki lengan yang jelas hiwannya tidak memiliki lengan jadi bergerak dengan memanjang dan memendekkan tubuh jadi gerakannya itu kalau ingin berpindah dengan cara memanjangkan dan memendekkan tubuhnya di perbatuan sehingga nanti akan bergeser ke tempat yang lain mulut terletak pada ujung anterior dan anus pada ujung posterior karena ini bentuknya bulat memanjang maka bagiannya itu ada antara ada posterior sedangkan yang lain tadi itu ada oral dan ada aboral bagian atas bagian bawah ini ada ujung depan ada ujung belakang antara posterior pada dasarnya sama saja kemudian di seling mulut itu terdapat tentakel yang berjabang-jabang sebanyak 5 sampai 30 buah nah ini semuanya kelipatan 5 jadi itu yang menunjukkan anggota dari ekonodermata terkadang tentakelnya tidak begitu kelihatan untuk beberapa jenis reproduksi seksual dengan perempuan di luar tebu ini sama dengan anggota yang lain dengan individu terpisah antara jantan dan betina contohnya adalah huluturya loridina ini bentuknya seperti ini tripang atau mentemur latutup makanya ada bagian anterior ada bagian posterior dan ini ditutupi dengan duri-duri yang tidak begitu panjang yang terakhir kita lihat ini peranan ekonodermata bagi kehidupan dalam ekosistem laut ini penelan ekonodermata ini sangat membantu dalam proses biodegradasi sampah organik jadi organisme yang mati itu akan dimakan oleh ekonodermata ini jika membantu proses penghancuran dari sisa-sisa organomasi tersebut jadi misalnya ada ikan mati atau iwan yang lain yang mati itu akan menjadi bahan makan bagi ekonodermata sehingga ini peranannya sangat positif bagi ekosistem laut sehingga ekonodermata itu dikenal sebagai pasukan pembersih di ekosistem laut itu karena peranannya seperti itu peranannya yang lain ini mentimu laut atau teripang ini dapat dikonsumsi sebagai sumber protein hewani yang di beberapa daerah ini biasa tentu daerah-daerah yang dekat dengan laut biasanya yang biasa mengkonsumsi teripang baik itulah pembahasan kita kali ini tentang film ekonodermata semoga membantu Anda lebih jelas dan semoga video ini bermanfaat terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan bagi yang ingin mengasihkan video yang lain silahkan subscribe ada banyak materi yang bermacam-macam baik saya kira itu kita akan berjumpa kembali dengan video yang lain sekali lagi terima kasih atas berhatiannya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh